Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari Selasa, dua hari terakhir di Mahkamah, insya'Allah. Pagi ini jam setengah tiga, saya sudah mandi, sudah sikat gigi, bersiap ke Masjidil Haram untuk tawaf, sholat malam, lalu dilanjut membaca Al-Quran. Buat kemarin yang titip-titip doa, insya'Allah habis ini kita sampaikan lagi. Mudah-mudahan diantara doa-doa teman-teman semuanya diterima, khususnya yang hari ini lagi mau ujian kenaikan kelas, siswa-siswi SMP satu kali baru, mudah-mudahan ujiannya lancar. Teman-teman, anak-anak bisa mengerjakan UKK dengan nilai memuaskan, tanpa harus mencontek, jujur mengerjakan ujian, ya. Selamat ujian. Di sini kalau ingin bisa sholat jamaah di dalam Masjidil Haram, minimal kita bisa berangkat satu jam sebelum adhan, atau maksimalnya itu setengah jam sebelum adhan kita sudah harus ada di pintu masuk masjid. Karena biasanya setengah jam sebelum adhan pintu sudah ditutup. Kadang nggak sampai setengah jam, satu jam sebelum adhan, kalau di dalam area sekitar Kaabah sudah penuh, pintu langsung ditutup. Dan di sini yang paling sengsara itu adalah ketika kita berangkat ke masjid, mau masuk masjid, tapi ditolak sama petugasnya, disuruh keluar, itu yang paling bikin sengsara. Rasanya subhanallah, sakitnya itu di sini. Sudah berangkat, sudah semangat, ternyata mau masuk masjid ditutup. Sebenarnya kita sholat di lantai, itu paling sedih. Makanya berangkatnya lebih awal, maksimal setengah jam sebelumnya, atau kalau bisa satu jam sebelum adhan sudah ada di sini, tawaf dulu, ngaji-ngaji dulu, sholat sunnah dulu. Seolah tenang, bahkan kalau kita berangkat lebih awal, kita ikut tawaf sampai menjelang adhan, kita bisa sholat persis di belakangnya imam Masjidil Haram. Jadi itu sungguh luar biasa, sholat persis di belakang imam, sholat di depan Ka'bah. Semua di sini orang berlomba-lomba supaya tepat waktu, enggak ada yang bermalas-malasan. Semua berlomba-lomba bangun lebih awal, semua berlomba-lomba datang ke masjid lebih awal, semua berlomba-lomba berada di sof paling depan, di sekitar Ka'bah. Subhanallah, jika ini diterapkan di Indonesia, barokahnya sholat, barokahnya tempat waktu, barokahnya masjid, insyaAllah akan terus mengelilingi kita. Ini di belakang jam setengah tiga sudah rame banget. Rame banget. Selamat datang. banyak orang Arab nggak ngerti bahasa Inggris banyak orang Inggris nggak bisa bahasa Arab kita bahasa Inggris nggak bisa bahasa Arab nggak bisa bahasa Indonesia juga kadang nggak bisa Hai bahasa nama Tura Kapi misalnya ini tadi berangkat umroh satu kamar satu grup banyak ya Madura ini ngomongnya Madura mungkin orang kalau nggak tahu dikira bahasa Arab ya Assalamualaikum from where from Saudi Arabia insyaallah Indonesia insyaallah Amin Amin insyaallah ini doa yang bagus Taka balong minna wa minkum mudah-mudahan amal kita sudah sampai di depan Ka'bah sudah sampai di depan Ka'bah videonya berhenti dulu kita ganti tolf ya ibadah dulu videonya nanti lagi Hai persiapan sholat subuh apel kita lagi bersiap menunggu adhan subuh disini adhan subuhnya sekitar jam 4 lewat 18 adhan terus setengah jam lagi baru dimulai biasanya nunggu imamnya datang terima kasih telah menunggu terima kasih telah menunggu selamat menunggu selamat menunggu selamat menunggu Assalamualaikum Alhamdulillah imamnya baru datang Alhamdulillah baru keluar dari masjid sekarang waktunya mencari air zam zam tapi solat minum zam zam dulu oh sudah antri 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 banget yang di belakang untuk akhwat ibu-ibu ada yang bawa kalon baiknya terima kasih telah menunggu Sudah dapat Sudah dapat Air zam-zamnya Di sini tidak sulit kok Banyak yang bantu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Salat sudah, zikir sudah, tawaf sudah, minum air zam-zam sudah Sekarang waktunya Sarapan Alhamdulillah di sini Subhanallah Tidak pernah kurang Semuanya sudah tersedia Beribadahnya jadi Nikmat sekali Mudah-mudahan nanti sampai di Indonesia Kita bisa full ibadah seperti di sini Salat di masjid, zikir tepat waktu Sama saudara saling menolong Dan seterusnya InsyaAllah